Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 pada kali ini akan mempresentasikan materi dengan judul Implementasi Kompetensi dan Tata Kerja dalam Dunia Paramedic Veterinar yang akan dibahas oleh kelompok 2. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 terdiri dari Ali Khoyrul Aziz, saya sendiri Handia Sadiki, Intan Citra Maharani, Kan Zumi Adha, Mu'izzatul Kalfidloh, Mutiara Azahra, Muhammad Rezki Nurullah, dan Syahwan Wasis. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh... Baiklah, unggul pertama adalah terpulskan, yaitu ada definisi tenaga kesehatan hewan. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang melaksanakan anggota bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis atau pendunjang sesuai dengan pendidikan formal atau pelatihan kesehatan hewan berserta etikat menurut Undang-Undang tahun 2019. Kemudian tenaga kesehatan hewan terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran, dan tenaga medik veteriner menurut UU 2009. Para medik veteriner sendiri merupakan penguatnya kesipil yang diberi tugas tanggung jawab berwenang dan secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama, penyakit hewan, dan pengamalan produk hewan di bawah penyeliaan jadi veteriner menurut Permen 2014. Kemudian untuk definisi kompetensi, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai sesuai dengan tugas lopo dan fungsinya sebagai tenaga profesional menurut Permen 2014. Kompetensi ini sangat dibutuhkan oleh warga medik veteriner agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar. Kemudian untuk tujuan sendiri untuk memaklukan implementasi kompetensi dalam pekerjaan profesi veteriner. Baik, selanjutnya itu implementasi kompetensi dalam pekerjaan profesi veteriner. Terdapat 33 bidang kerja dokter hewan di 110 negara. Indonesia bergabung di OIA sejak tahun 1900. Baiklah, saya akan melanjutkan dari peparanekan saya sebelumnya. Ada pun profesi veteriner, diantaranya pertama, food technology, kedua, food inspection, dan food hygiene, yang ketiga, consumer production, yang keempat, laboratories, yang kelima, legislation, yang keenam, artificial, yang ketujuh, zoo, yang keelapan, laboratory animals, yang keelapan, yaitu animal welfare. Selanjutnya, yang kesembilan, ada zoonosis, yang kesepuluh, veterinary medicine, yang kesebelas, clinical health care, yang keselanjutnya, disease control, yang selanjutnya, exotic disease dan epidemiology, selanjutnya, karantina, yang keselanjutnya, livestock dan animal product, aquaculture dan wildlife. Selanjutnya, yaitu environmental protection, nutrition, parasitologi, teknik, rest dan development, livestock marketing, publican, economic, import animal production, livestock industry, industry, organization, administration, international cooperation, dan professional organization. Sumber OIA. Next, pembahasan akan dilanjutkan, rekan saya. Baik, selanjutnya, ada standar kompetensi paramedic veteriner. untuk institusi pendidikan dan pelatihan, untuk dunia, usaha industri, dan penggunaan tenaga kerja, serta untuk institusi penyelenggara, penguji, dan sertifikasi. lalu ada tugas paramedic di dunia kerja berdasarkan kompetensi. Paramedic veteriner sendiri adalah sebagai pegawai negeri sipil yang diberi tugas tanggung jawab, bewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengadalian hama dan penyakit hewan. dan pengamanan produk hewan di bawah penyeliaan medik veteriner. Kegiatan paramedic veteriner meliputi pendidikan, pengadalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk hewan, pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan pengadalian hama, serta penyakit hewan, dan pengamanan produk hewan. Lalu tugas pokok paramedic veteriner sendiri yaitu menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk hewan. Selanjutnya ada tugas lain paramedic veteriner, yaitu ada pengawasan kesehatan dan perawatan hewan, konsultasi tata cara perawatan, pemberian vitamin, merawat bayi satwa dan menjaga kondisi satwa, pemeriksaan kebuntingan, pemeliharaan terrak, penjaminan mutu, dan pengamanan bahan pangan asal hewan, pencegahan hama penyakit dari hewan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu contoh kompetensi paramedic veteriner dalam dunia kerja, yakni subsektor peternakan pada dinas pada bidang kesehatan hewan yang tukang sinya sama dengan medik dan paramedic veteriner. Kemudian saat ini paramedic veteriner sudah dapat melakukan praktik di bawah penyeliaan dokter hewan dengan mengajukan surat izin praktik paramedic. Potensi paramedic veteriner yang terlalu lain, yakni penanganan sampel lab hewan dan kes mafet, kemudian reproduksi hewan, pengujian secara kimia dan fisik, fisika maupun kimia, kemudian IB atau insurman si buatan, kemudian ada PKB, periksa kebuntingan, dan ATR. Kemudian ada pengenangan reproduksi hewan, pemeriksaan sampel lab hewan, penanganan penyakit hewan menular, dasar beda paramedic, pembuatan pupuk kandang ataupun kompos, selanjutnya pembuatan pakan terkena, dan yang terakhir yaitu KIE. Next. Untuk selanjutnya, ada undang-undang terkait kompetensi dalam jabatan fungsional PPT, terdapat ada lima, undang-undang nomor 8, tahun 1974, tentang pokok-pokok kepegawaian, yang kedua, peraturan pemerintah pendaya gunaan aparatus negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia, nomor 53, tahun 2012, tentang jabatan fungsional paramedic, ketaranya berangkat kreditnya, yang ketiga, peraturan bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, nomor 12, permentan optik 140, Maret 2013, dan nomor 11, tahun 2013, tentang ketentuan pelaksanaan peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatus Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, nomor 53, tahun 2012, tentang jabatan fungsional paramedic, ketaranya dan angka kreditnya, yang keempat, permentan nomor 111, permentan optik 140, oktober 2013, tentang ketelunjuk teknis, perlaksanaan jabatan fungsional paramedic, ketaranya dan angka kreditnya, dan yang terakhir, atau yang kelima, permentan nomor 131, permentan 111, kelima 12, kelima 2015, tentang kedoman uji Kepetensi Pejabat Fungsional Paramedic Veteriner. Untuk kesimpulannya sendiri, Kepetensi Paramedic Veteriner merupakan pengetahuan mengenai ilmu keterampilan yang harus dimiliki paramedic veteriner menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Implementasi kompetensi paramedic veteriner dapat dilakukan pada bidang pengendalian penyakit, penjaminan keamanan produk iwan, penanganan reproduksi iwan, pemeriksaan, dan pengukian laboratorium. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan sebagai acuan untuk pembuatan PowerPoint ini. Kemudian, Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok keempat yang sudah mempresentasikan mati ini dengan baik. Kemudian, saya persilakan kepada kelompok ke-2 untuk memberikan tanggapan berupa kritik saran maupun pertanyaan. Untuk kelompok ke-2, saya persilakan. Mungkin bisa raise hand dulu ya siapa yang mau memberikan tanggapan terlebih dulu dari kelompok ke-2. Oke, baik. Kepada Rosita Amelia Dewi, saya persilakan. Baik, terima kasih Handia atas kesempatannya. Saya Rosita Amelia dari kelompok membahas, kelompok ke-2. Izin bertanya mengenai tupoksi, apakah ada tupoksi para pedipari yang berkaitan langsung dengan penyakit hewan? Terima kasih. Oke, baik. Sepertinya kita tampung dulu ya pertanyaan maupun tanggapannya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Karina Listia. Silakan. Baik, terima kasih Handia. Perkenalkan, saya Karina Listia dari kelompok 2. Izin bertanya dalam standar kofensi para medik veteriner. Tadi terdapat tiga poin. Nah, sebutkan contoh kegiatan dalam kerja di masing-masing poinnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Karina. Dilanjutkan ke Fatoni Rahman Hakim. Baik, perkenalkan saya Fatoni Rahman Hakim dengan J0315201021. Di sini izin bertanya mengenai pekerjaan, yaitu dijelaskan bahwa dokter hewan merupakan tenaga medik veteriner yang juga dapat melakukan kegiatan praktik sendiri. Nah, apakah para medik veteriner juga dapat melakukan kegiatan praktik sendiri? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Fatoni. Mungkin langsung dijawab saya sama teman-teman kelompok 4. Yang pertama itu pertanyaan dari Rosita. Boleh teman-teman kelompok 4 dijawab? Baik, saya Ali izin menjawab pertanyaan Rosita tadi berkaitan mengenai tuboksi pada para medik veteriner yang berkaitan dengan apakah ada yang berkaitan dengan kegiatan hewan? Tentu saja ada contoh tuboksi para medik veteriner yang berkaitan dengan hewan. Ada contohnya seperti memberikan vitamin vitamin kekebalan tubuh kepada hewan untuk mencegah datangnya penyakit atau virus. Kemudian ada pula untuk mencegah perkembangnya hama penyakit yang berasal dari hewan. Lalu ada pula untuk melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pemakaian dan pengendalian obat hewan serta bahan-bahan biologis lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Rosita bagaimana semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Ali. Oke, baik. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Harina. Boleh Pak Zumi ada menjawab pertanyaan dari Harina? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Harina. Pertanyaan Harina itu dalam standar kompetensi parameter veteriner terdapat tiga poin sebutkan contoh kegiatan dalam kerja di masing-masing poin tersebut. Nah, contoh dalam standar dalam tiga poin tersebut seperti mengikuti pembelajaran melakukan IB pada hewan ternak membuka usaha pet shop untuk membuka tenaga kerja yang membutuhkan. Apakah dapat dipahamin atas jawabannya Karin? Baik, dapat dipahamin. Terima kasih Kan Zumi. Sama-sama. Oke, pertanyaan terakhir dari Fatoni. Mungkin Mu'izatu bisa menjawab pertanyaan dari Fatoni. Silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Fatoni. Berdasarkan permentan nomor tiga tahun 2019 tentang jasa medik veteriner, saat ini para medik veteriner dapat memulakan praktik di bawah penyeleraan dokter hewan dengan kontak penyeleraan pada empat jenis petensi. Bagaimana Fatoni? Bagaimana Fatoni? Apakah jawaban dari Mujatul dapat dipahami? Terima kasih. Dapat dipahami. Dari teman-teman kompok dua, apakah ada yang mau membutikan tanggapan lagi sebelum ditutup? Sebelumnya, saya Fatoni teman-teman hakim izin berpendapat untuk pembuatan dalam PowerPoint-nya yaitu pada bagian pembahasan tentang undang-undang masih banyak sekali tulisan kemudian tulisannya masih terlihat sangat padat dan kecil-kecil. Saran dari kami terutama saya yaitu lebih baik dipersingkat saja poin-poinnya dan kemudian nanti akan dijelaskan kembali lebih detailnya tentang peraturan tersebut saat presentasi. Mungkin itu saja pendapat dari saya kalau apun ada teman-teman yang ingin menambahkan silakan. Saya mematahkan Siva izin menambahkan untuk slide pembahasan pada contoh presensi para mediter dalam dunia kerja sama masih terlalu banyak tulisan terlalu padat dan kecil tulisannya dan lebih baik untuk dipisah saja dan dibuat dengan dua slide terima kasih Pak Tony dan Raihan dari kelompok dua terima kasih atas sarannya untuk selanjutnya mungkin dapat kami perbaiki mungkin itu yang dapat kami sampaikan semoga dapat bermanfaat kepada semua terima kasih kepada kelompok dua yang sudah aktif untuk memberit tanggapan dan bertanya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih